Intro Percaya tidak percaya Suara tentuman di Cabo Detabek Masih misterius BMKG Tuga bukan dari kembang Percayalah Like, Subscribe, Klik Lonceng Kami ucapkan terima kasih Suara tentuman di Cabo Detabek Yang terdengar sejak Jumat malam 10 April hingga Sabtu dini hari 11 April Membuat publik bertanya-tanya Berbagai spekulasi muncul Tentuman itu terdengar keras Bahkan beberapa kesaksian Ada yang menyebut Sampai kaca bergetar Beberapa kesaksian lain menyebut Ada kilatan cahaya Sebelum tentuman muncul Berbagai analisis penyebab tentuman muncul Mulai karena petir Gemba Sampai karena letusan gunung anak Krakatau Yang memang erupsi Pada Jumat malam Tapi soal erupsi Anak Krakatau ini Kepala bidang gunung api Pusat vulkanologi Dan mitigasi Pencana geologi Hendra gunawan Membantah tentuman Di cabut tetabek itu Berasal dari gunung anak Krakatau Saya kira bukan karena gunung anak Krakatau Terlalu jauh Kata Hendra Kepada kumparan Jarak gunung anak Krakatau Dengan Jakarta Sekitar 158 km Lalu bagaimana dengan dugaan adanya petir BMKG sejauh ini masih mengecek Kepala PMKG Dwi Kuala Rita Karnawati Kepada kumparan Sebelumnya menyebut bahwa Dari monitoring gempa bumi Yang dilakukan oleh stasiun geofisika PMKG di Bandung Dilaporkan Tidak ada kejadian gempa signifikan Ucapan Dwi Kuala Rita ini Dikuatkan kepala bidang Mitikasi kepala bumi dan tsunami BMKG Yang juga ahli gempa Daryono Dia meragukan tentuman itu Berasal dari gempa bumi Daryono menyampaikan BMKG sejauh ini masih melakukan alisis Soal tentuman yang menghebohkan Warga Jabodetabek ini Berjaya tidak berjaya Itulah yang termuat dalam Kumparan.com Yang dibacakan oleh Teddy Koronazir Terima kasih Atas mazuganya Terima kasih